Hai emangnya jualan mulai jam berapa Mas mulai jam jam 7 pagi Mas ya sampai jam berapa nanti ini Mas sampai jam 9.00 setengah 9 malam itu Mas di witi emangnya manggal disini aja teman-teman enggak pindah-pindah gitu mas OBE selain disini atau dimana sama tidak ada mas ya saat-saat disini terlalu cara mengupas lanas yang benar Mas ya enak langsung beli yang rupanya nggak capek Mas emangnya setiap hari sama jualan ini Mas setiap hari Mas kalau habis pulang Mas kalau habis antah hari libur gitu Mas nggak ada di libur Mas kalau capek doang Mas ya ya emangnya Mas lupas gini gimana sih Mas cara Mas belajar dari mana Mas belajar dari teman Mas emangnya ini usaha sendiri atau gimana Mas Alhamdulillah usaha sendiri Mas wisi mantap lho lho usaha sendiri lho emangnya udah berapa lama Mas usaha ini Mas udah 7 tahun 7 tahun lho lho suwe lho lho ngawur petong tahun lho lho usaha gitu loh emangnya Mas sebelum usaha ini usaha apa Mas kerja proyek Mas kerja proyek ya tiba-tiba tiba-tiba ahli promesi gitu Mas pindah ke usaha penjual nanas gitu Mas akan ngeleng Mas dihidupi sedikit-hidupi sedikit ban modal oh iya biar tak biar tak biar tak ikut orang-orang kerja Mas iya berarti hasil usaha ini demi pertama hasil celengan hasil kerja proyek itu Mas ya iya luar biasa lho luar emangnya dengan masih apa Mas dengan Mas Arifin Mas Arifin emangnya umur berapa Mas umur 23 23 belum rumah tangga gitu Mas sudah Alhamdulillah wisi lolon kok tiba-tiba usaha penjual nanas gitu Mas ide dan dari mana Mas ikuti temen-temen di temen kan semua jualan semua iya jadi tertarik mau ikutan dan Alhamdulillah nya kerasan dijualan ide berarti ide itu dari teman Mas ya tertarik-tertarik akhirnya nyoba air kerasan air di terus nomor ya lebih mantap nomor emangnya pertama awal mula mau buka usaha ini penjualan nggak punya perasaan nggak takut laku mas takut nggak laku gitu Mas ya orang jualan kan ada sempitnya kadang nggak laku ada bosok semua sampai bosok semua gitu Mas ya pernah rugi bernama berarti ini biji atau satu porsian Mas satu porsian kalau yang bijan dua biji beribu ada yang tiga biji kalau beli satu biji gitu Mas berapa masih kira Mas macem-macem Mas lihat besar kecilnya masih ya kalau seporsi berapa Mas kalau seporsi 10.000 full isi emangnya dapat berapa belahan gitu Mas kupasan gitu Mas 9 kalau enggak 10 9 kalau enggak 10 gitu Mas ya itu dapat bumbu atau gimana Mas bumbu bumbu titipannya orang gitu Mas oh bumbu beda di sendiri Mas ya titipannya orang gitu punya orang jombang sama orang pandan oh berarti pesanan dititip orang sampean gitulah itu disuruh jualin berarti bukan pandewa aja belum sempet bikin bumbu lur katanya bumbu ini dari orang pandan dan paling bang tiba-tiba oh jombang pesan dan dititipkan ke emasnya lor loh emangnya omset perhari gitu berapa Mas perkiraan Mas ya Alhamdulillah lah cukup buat makan sama anak istri Alhamdulillah widi widi semangat olor emangnya bumbunya berapa sih Mas kalau satu botol gitu Mas bumbu 15.000 15.000 semuanya Mas ya 15.000 Mas ya emangnya modal segini banyak nanas ini berapa Mas perkira Mas gak terlalu cuma ngatang 4 juta ngatang 3 juta harga 5 juta oh berarti harga itu naik turun Mas ya tapi pembeli gak mau naik sama sekali pokoknya laris manis aja Mas ya amin yang penting dibekuni Mas iya jadi untuk di telateni di telateni emangnya sehari perkiraan menghabiskan berapa persik itu Mas kalau kadung ramai lah Mas di 30 porsi 50 porsi di mantep lolur mereka sehari menghabiskan biasanya 500.000 semuanya Mas ya hehehe iya mas tapi enaknya gini Mas kan awet lah Mas ya kalau buah-buahan gitu Mas meskipun gak laku gitu gak mampu lah itu nih ya gak mampu itu karena gak mampu hehehe iya 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 Mas hai 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 bismillah intinya Mas ya ini Oke mantap terima kasih aja